It's a producer Dimana pun rekan-rekan Saudara-saudara ku berada Saat ini Mendung dua Hari hujan Eh tiba-tiba Di podcast kita Kedatangan dua cewek sekaligus Yang menjadi penghangat Berkah hujan Ya penghangat Nah ini semoga bisa menemani Dimas Dujeng dan Netralis Di sela-sela dinginnya malam ini Kita akan berbincang Ngawar ngidul Terkait mereka berdua ini Kegiatannya apa saja Yang pasti yang satunya Terlihat feminin tapi senengnya Pencahan Siapa dianya Nanti dulu saya perkenalkan Yang paling penting Tetap stay tune Di podcast kebahagiaan kita Podcast jadi gini Kopal Jepang Saya ditambahkan Kan mas Yang ini dikenalkan Kan tadi apa dulu Yang ini dikenalkan Langsung kenal aja Yang berbaju putih adalah Mbak Susi Rahayu Iya betul banget Panggilannya Mbak Susi Susi Panggilannya Susi Semilik Gidi Yang satunya Gesia Gesia siapa Gesia Dewi Nurul Huda Oh anak Nurul Huda Kok yuk yayasan Gak maksudnya Panggilannya Mbak Huda Lebih kenyangkanya sih Bapaknya yang namanya Huda Bapak saya yang gak namanya Huda Oh Hudi Ini yang satunya adalah Seorang mahasiswa Dari hukum ya Sudah lulus Sudah lulus tapi Di Unang ya Unang Sudah lulus Dan sekarang lagi ngapa ini Aktifitas Lagi di rumah Di rumah woy Sambil nunggu apa Nunggu jodoh Woy Kayak di Itu nih Jodoh Kalau mbak Gesa Saya Ya di rumah Di rumah woy Ya nunggu-nunggu Sama nunggu jodoh juga Nunggu Nunggu kepastian Tepatnya Jodoh Berada di sarang Penyamun Iya Iya Kabar baik semuanya Kita siap Bincang-bincang Siap Ngawar hidul Takku Nunggu Eh Enggak nasalkan Jangan Ngajak Mencah silat Aku Ketendangan T Tapi sebelum Kita bincang-bincang Ini ada Pantai Api Jadi ini Segmen Koyok Kuis lah Pokok Cepat Cepat boleh dijawab Ada dua pertanyaan Eh ada dua opsi pertanyaan Dijawab salah satunya Pantai Api Ini apa yang harus Ngerti Sampai yang pantai itu Aku harus ngambil putih Pak Susi Aku lari terus Terus Dijawab Dijawab Siap Siap Yang pertama Siaga atau waspada Waspada Serang atau tahan Tahan Speed atau power Power Mental atau spiritual Mental Depan atau belakang Depan Kompetisi atau prestasi Prestasi Pukulan atau tendangan Pukulan Juri atau wasit Wasit Guru atau murid Guru Yang terakhir Sigap atau siap 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 Ini Sein terakhir ini Sampai ngopo ya Sigap Harus siap Keanggilan Siap Sebenarnya Harus Saling mengimbang Si Pak Kalau itu Harus sigap Dan siap Iya Dua-duanya Harus Saling Saling Sampai Sampai Melu Pencaksilat Beneran Tanya Tanya Enggak tahu ya Pak Kalau di sini Enggak sih Pak Oh enggak Ini lagi Podcast Kalau lagi Pencaksilat itu Sampai tadi itu loh Bilangnya itu loh Milik pukulan Biasanya kan tendangan Tendangan Tapi kan Dair jari pukulan juga Pak Pukulan juga Sampai sering mukul Tapi jajari tawuran Enggak tuh Kalau sekarang kan Usum tawuran Enggak tuh Kelondok-kelondok Itu kan tawuran-tawuran Kukengster Beda Atributnya itu loh jelas Oh Iya Tapi Dibahas nih Gini Enggak boleh Oh iya Sampai petandiran Terang tahun Sampai petandiran Terang tahun Dari SMA kelas 1 SMA kelas 1 Iya Kok pilihannya itu Lah Wengkauan Ya orang Tata buga Dan lain sebagainya Tata busana Mungkin lebih ke Untuk Apa Memperkuat mental Saya juga Karena dulu Kayaknya cupu gitu loh Pak Saya Oh berarti mentalnya Apa gitu ya Iya Bener banget Dia berani gitu Cupu ini contohnya Kayak apa Yang gak berani Kayak dulu Waktu saya MI itu SD Pak ya Sering dibuang Sering SD Pak MI MI kan SD DT MI Maksudnya Kesetara dengan SD Sudah disetara Kan Disamakan Waktu itu Masih cukup Sampai MTS MTS Masih cukup Oke Terus akhirnya Milih yang Nyo Pak Ikut penjaksilan Isin Bapak Ternyata boleh Ya udah lanjut Bapak mengizinkan Bapak Baca Bapak Bapak Biasanya itu Waduh Anakku Wetok Kan Dan Melihat loh Ini Menurut saya Fisik kan Gak boleh Tapi Gimana Lalu latihannya Di mana Di SMA 3 Extra Kulikul Lalu Lalu Oh itu Extra Lalu Extra Ada apa Saja Ada karate Ada Aku gak Milih yang Itu Karena Saya Tertarik Tertarik Di penjaksilat Apanya Yang membuat SMA 3 Tertarik Daripada Karatenya Mungkin Kalau saya melihat Ya Pak Dari latihan Fisiknya Lebih keras Ke penjaksilat Tertantang Sampai Ternyata Punya Jiwa Pemberupak Dibilang Gitu Juga Bisa Pemberani Alhamdulillah Sekarang Burunya Kan Cupu Suaranya Mau Nyabuk Terus Pas Awal Itu Apa Gak Capek Apa Gimana Capek Tapi Lama Lama Kelamaan Latihan Latihan Lama Terbiasa Terbiasa Berapa kali dalam seminggu Dulu Satu minggu Dua kali Dua kali Malam Tidak Sore Pak Soalnya Kalau malam Kan tidak boleh Dan kalau Di sekolah juga Itu dibatasi Wartunya Sampai Jantai Ada teman Yang Cewek Juga Ada Dulu Pak Sempat Ada Tiga Sama saya Tapi Yang dua Terus Habis itu Merotol Berhenti 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 Lanjut lagi Tinggal dua orang Tinggal saya yang cewek Terus cowoknya tinggal dua orang Habis itu Kelas dua itu Baru lagi ada cewek Baru ada cewek lagi Nah ketika ada Dua cowok Satu cewek Waktu itu Sama milih cowoknya Kemana Milih gurunya Gurunya siapa dulu Waktu itu Gurunya Kakak kelas Tidak temannya Tapi milik Kelas Selamat Diajari Apanya Jawa Belgi Pencair Tendangan Pukulan Terus Fisiknya Juga Dilatih Ada lagi Dua Dua jurus Yang sangat Jitu Melayu 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 Terus Jurnus Jurnus Bagus Dan Kabur Itu teman kita Yang sudah ada Di luar sana Luar pulau Bukan luar negeri Nah Awal-awal itu Pernah punya pengalaman Bagaimana Pas Ngambil Apa Pencair Ada pengalaman Bermenu Kecepit Atau Keseliyung Keseliyung Ya mungkin Dulu karena Saya itu Lebih Sakit-sakitan Gitu ya Pak Ya Fisik saya memang Dulu lemah Cuman Waktu sejak ikut Ke pencaksilat Mungkin karena Sudah terbiasa Fisiknya Dilatih Lebih keras Alhamdulillah Sekarang Sudah Jarang sakit Gitu Ya Alhamdulillah Seperti itu Itu berarti Punya manfaat Beneran ya Buat fisik Buat Oke Oke Enggak pernah berantem Sama temen Alhamdulillah Enggak perlu Pengen gak Jangan Pak Jangan Pak Ada loh Tulis Iya Enggak pernah ya Enggak pernah Fungsinya untuk apa Kalau enggak buat berantem Melindungi diri Belah diri Kalau misalnya Kita ada Diganggu orang Enggak pernah Alhamdulillah Belum pernah Pas diganggung Nol Nyoba Nyoba Alhamdulillah Belum pernah Meskipun Kadang dari tuban Ke rumah Pulang Sampai malam Paling cuman Diikuti Dari belakang Mungkin Isang ya Pak Paling tahu Ini pencak Ada tulisannya Paling ya Pake jaketnya Sama aja Tulisannya Kompol itu S berapa Aku yonok Aku tapi kan Aku diikuti Iya Diikuti Terus yang santai Yang santai Ini kan Bersama-sama Buta Pemuda Dulunya Sekarang Sudah nanti Gendi Sudah pulna Sudah duta D di sekarang Jadi Jadi dimas Dajeng dan Netralis Yang satu Apa dua-duanya Ini adalah Mbak-Maknya Ini adalah Mantan duta Pemuda Dua-duanya Berkompetisi Di arena Yang sama Yang satunya Pencak Yang satunya Ngobati Kuliah Ninti Di Stikes NU Tuban Yang sekarang Jadi IKN Oh iya Rapa du Yang Ya Sudah Sudah Di Sampai Sudah Ada Sampai 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 Ini juga sudah Semester akhir Saya sudah lulus Terus kerja ini Tereng Masih Lunggu Panggilan Ibu-ibu Lebih ke Anak rumah tangga Sekarang Oh Anak rumah tangga Berarti Anak rumah tangga Berarti masih tinggal Sama Bapak dan Ibu Setelah Lulus Tapi kerja kan Masih Nunggu panggilan Sudah dipanggil Kemana Saja Katanya Nunggu panggilan Kenapa Sudah datang Tapi kan Ada prosesnya Sendiri Nanti ada Interview Sudah Dari interview Iya Simulasi Dulu Pengen kerja Kayak gimana Stikers Ya Di Di Perawat Di rumah sakit Pengennya Sudah berdiri atau belum Masalahnya Kalau masih Barang Sudah ada Sudah ada Di Tuben Banyak juga Ada Berapa Bila sekali Yang ada Di Indonesia Seberang Biar tahu Kalau Untuk Rumah sakit Di Tuben Yang di kota Ada Reside Reside Terus Ada Res Mamadiyah Yang di Kiking Itu Ada Res Medica Mulia Terus Ada Reside Tuban Direka Sikipto Sama Yang Untuk RSUD Di Tuben Sepertinya Ada dua Yang RSUD Membantu Yang Di Terus Yang Baru Ini Ada Geraha Usada Di Singgahan Berarti Ada Sekitar Berapa 6 7 Di Singgahan Ada 7 Dari Juga Dulu Ada Ada Lagi Di Laka Oh Ya Terus Di rumah makan Terus Di rumah makan Iya Oh Anak ya Iya Berarti Berarti Di rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit Di rumah sakit Pengemukan Di sana Ada 7 Tadi Sekitar Ada 7 7 8 Di rumah sakit 6 Dan Semuanya Anda Menantikan Panggilan Dari 6 Dari Salah Satu Itu Atau Dari Salah Satu Untuk Akhir Akhir Ini Lagi Persiapan Ikut Tes PNS Perawat Ada Ada PNS Ada Meskipun Di rumah sakit Swasta PNS Ada Kalau PNS RSD Oke Sek Soal Kompetisi Pernah Ketemu Tenggung Dari Jalan Satu Momen Pas Pertama Ketemu Piyeng Sampai Dengan Mbak Susi Pertama Kali Lihatnya Kayak Swambol Dari Wajahnya Orang 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 Sejalan Menang Menang Misalnya Yang Saya Prediksi Gak Menang Kawasan Men Lihatnya Gimana Pak Susi Saya Melihat Gesia Dulu Pas Kompetisi Juga Sama Karena Ginyum Anjuh Gitu Pak Terus Majanya Tetapannya Itu Kosong Sengeng Banget Yang Membuat Kita Dekat Tapi Pas Kompetisi Juga Ini ini itu waktu sesi FGD ya, FGD per discussion oh, di mana? di, kan itu tes, apa, seleksi duta pemudanya kan di pantai Mangroh Pangroh, iya, di Mangroh oke, tahun berat, tahun berat, tahun berat, tahun berat, tahun 2018 oh, sebelum COVID ya? jauh jauh, sebelum COVID terus, terus? kok, ngelalahnya, satu kelompok sama dia satu kelompok? iya, iya padahalnya salang-salangan, iya 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 itu berarti di saya nyoba, eh, sudah kuliah berarti sudah saya nyoba di siapa? eh, lupa lupa pak masa? hea, iya, 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 iya iya, iya nah, begitunya pak eh, kamu sempurna terus, itu pas, apa, pas di Mangroh ngapain tadi, FGD itu ngapain? ee, waktu itu dikasih topik satu, satu masalah ee, masalahnya, sepertinya ee, ada yang, kan di bentuk kelompok itu ada empat kelompok masing-masing itu, kalau nggak salah ada lima orang nah, saya itu sama dia terus, yang tiga itu anak SMA ee, lagi-lagi semua yang saya coba sama, saya dia sama dia, dok yang tiganya itu cowok terus, dikasih topik itu satu topik di rengbok berempat itu, ada yang topik kita cowok hehehe, topik topik pembahasan eh, topik pembahasan ya, ya, ya ee, terus ada yang kelompok kontra ada yang kelompok pro sama, ee, temanya ini tadi saya waktu itu kebagian yang kelompok kontra ee, yang ini? iya, sama oh, sama oh, gitu kontra itu kontra terhadap apa? kontra terhadap temanya temanya itu ee, pemberian beasiswa kepada ma eh, kepada pelajar yang berprestasi di bidang akademik waktu itu sampean yang terus kontra kontranya gimana? ee, kontranya itu dulu saya nggak setuju nggak setuju kenapa kok hanya yang berprestasi di bidang akademik yang di non-akademiknya gimana? kan mereka juga punya hak kan mereka juga punya hak anek sehingga orang akademik buah, ini gue jadi orang beasiswa apa jeneng kayak ya juga oh, gitu tapi kontra itu sudah ditentukan kan sama panitia ya, sudah orang indah bukan memilih itu tapi dalam hati sebenarnya ini ya, setuju sebenarnya ee, nggak setuju juga oh, lah, dah lah ya, kenapa? ya, karena seharusnya kan kalau di instansi sekolah itu kan kalau untuk mereka membuka ya, siswa khusus dari sekolahnya sendiri kan ee, nggak semuanya harus dari prestasi akademik kan yang non-akademik juga ada jalurnya apa situ? misalnya, misalnya non-akademik kalau non-akademik kalau di olah-lagak jeneng pencah meneng seni seni yang di luar di luar di luar di luar di luar di luar secapur sehari tadi ya? mungkin bisa terus akhirnya contranya ini iya, yang gue mau ya yang pintar karena yang orang itu di luar itu jenengnya orang biasis wap subsidi subsidi itu yang untuk warga yang nggak mampu subsidi tapi kan sudah di jenis mati orang kaya juga subsidi tapi emang kalau di lapangan ya gitu banyak kan yang mampu mampu nggak mampu soalnya di survei kan bukan lingkungan rumahnya coba orasi-orasi hidup terus akhirnya jadi satu jadi satu ternyata kokkok satu kemikiran ayo potong sombong si jingaranya sombong gitu ya agui terus akhirnya nyatu sampai sekarang sampai sekarang oh ya pada oh akhirnya nggak pernah berateng berateng apapun nggak pernah berateng oh nggak asyik nggak pernah berateng 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 nggak asyik jalan satu peluang itu harus harus ada ini oh gitu ya harus beda-beda itu penting kok beda-beda ada kita kan menyampaikannya secara baik-baik kamu bisa baik-baik untuk apa ribut ribut tuh bukannya nggak baik-baik ribut tuh baik-baik kalau dikeluar dengan baik bisa baik-baik kenapa harus ribut padahal ribut itu juga baik ribut itu baik ribut yang mana ini ribut suka kasih bermain ribut sebagi terus akhirnya sampai sekarang ini berarti untuk kegiatan apa namanya tadi miss apa jadi seniornya kan sekarang suka melatih kalau masih masih purna ini nggak pegang apa namanya kalau namanya ada duta-duta lagi jadi tetap datang kan ada itu organisasi purna-nya berarti ada ketuanya juga ada berapa orang kalau untuk dari tuban sendiri itu ada yang 2016 2017 2018 2019 20 sampai sekarang 21 sampai sekarang kosong karena ada covid dulu jadi nggak jalan dulu pemilihannya juga terlalu banyak memakan biaya karena harus protokol kesehatan juga oke ya berarti setelah ini nggak usah jalan insya Allah baik ya cepat ya karena berapa tiga tahun ya mas Allah tapi insya Allah mau ada lagi pemilihan kapan kira-kira kalau nggak tahun ini kalau tahun ini nggak memungkinkan tahun depan oh duta pemuda ini apa yang di tahun 2019 di stadion itu ya itu saya juri baru ingat saya saya baru ingat baru ingat saya juri ini juri ini juri ini kayak gini ya itu baru ngabar mantis mau juri apa wasit apa tadi wasit ya soalnya ngerti wah ini juri kok yang menunggu 2018 kalau di stadion dulu itu 2019 terus ini suka main bareng ya main bareng gitu bareng semuanya bareng yang penting nggak mandi bareng gitu aja bukan apa-apa mandi bareng ya nggak apa-apa tak pernah kekuatan renang pernah ini renang juga tadi katanya renang habis dimarahin sama Pak Tim tapi sudah bisa renang Alhamdulillah bisa sekarang sudah gara-gara Pak Tim termotivasi Pak iya kan termotivasi termotivasi memang benar dari guru ilahraga itu iya dulu kan waktu SMA ada praktek renang pas itu saya memang belum bisa renang sama sekali belum bisa berenang sama sekali akhirnya bisanya bisanya ya pas SMA itu iya karena latihan latihan karena takut ya takut enggak Pak ya biar nanti kalau ujian praktek bisa lolos segini aja hidup artinya bisa memaksa iya orang kesenter iya 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 kalau saya kesenter bang udah biasa Pak oh biasa saya enggak futsal juga dunia SMA aduh wanya teman iya futsal pencah silat renang orator iya sekarang kalau sekarang masih pada aktivitas pencahnya atau gimana ada aktivitas baru di bidang olahraga juga apa mana ini voli voli masya Allah di voli ini bukan saya yang ikut volinya kemarin ditunjuk untuk ikut jadi score sheet apa ini nyatat nyatat score nyatat score yang ingatkan bisa juga score sheet yang ikutnya di pengawas Pak ini udah iyo yang semua itu dapat dapet donor pengawasan enggak dapet donor iya enggak itu kalau score sheet kan apa namanya skor itu ya skor papan skor itu ya enggak papan kertas ya namanya kan score sheet score kan ya sheet kan lembar lembar kan nah ya score kan berarti ada score table oh ada score table ada score sheet yang score sheet kita ketahuan score aku lagi satu score sheet score yang suka nyanyi itu score sheet score sheet saya ngani skor sheet skor sheet skor sheet skor sheet siti ku kursi bukan kursi nama kursi berarti kertas ya itu buat kursi apa kapa itu kubati kapan kapan 14 14 14 14 Mei ini iya berarti kursinya di mana di indoor kursi indoor umum atau apa SD maksimal umur 25 tahun U25 U25 iya HP ini voli bandai enggak enggak oh oh iya wah ilah kita kirain kalau voli bandai kan yang tukang renang itu yang iya 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 kak delo aku akik kak delo aku kak delo aku bujar kape iya 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 kalau yang satunya tadi masih di rumah saja enggak ada aktivitas lagi seperti mbak Susi gitu kalau sekarang lebih ke lebih ke mentor stripsi mentor mentor apa yang buat stripsi yang buat semuanya dilipatkan yang buat kalau saya cuma mimpin aja tapi bukan pemimpin enggak lebih ke mentor di luar kampus oh gitu membayar biro apa yang korong ini ada mentor stripsi ini ini penelitian ini tapi ada pusat pastikus atau kampung semua jurusan semua jurusan jurusan makanya ini tadi podcast diajak ini diajak ini tadi juga enggak ada rencana ini episode ini ini jadi dua ini juga enggak ada rencana sampai sekali ini mau ya jajaan hebat episode ini benca benca ini mentor tapi asik 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 inilah apa namanya pemuda dituban itu ya seperti ini bisa memotivasi apapun apa namanya kegiatannya kan ya seperti itu yang penting positif buat anak-anak juga buat generasi nah itulah salah satu dari yang namanya closing statement ini waktunya sudah mau habis ini waktunya closing statement oh satu-satu mongol dari mbak susi dulu ya ini gimana dipersiap ini ngomah turun kita closing statement dulu sekali pak kita ada buka namanya mentor closing statement nah saya ini closing statement itu kayak kasih motivasi inspirasi biasanya itu kayak kata-kata jadi buat teman-teman semua di luar sana yang melihat kita untuk tetap semangat dalam menjalankan hal apapun terus untuk selalu berprestasi kembangkan diri di bidang kalian masing-masing dan satu lagi tetap jujur dalam hal apapun terima kasih terima kasih terima kasih mengarahkan semua ke hal-hal yang positif aja kembangkan diri ke hal yang positif dan jangan lupa untuk kesehatan mentalnya ya karena dunia ini terlalu keras tapi gini kan ada ke positif ya positif kan plus kalau baterai gak bisa hanya plus harus ada min nah biar ada energi iya kalau hanya plus aja gak bisa artinya beban itu ya bisa di sini tapi dua-duanya tadi belanya soal kembang emang makan udah lem lem ya dimas di ajang dan neutralis demikian bincang-bincang kita bersama dua narasumber sebelumnya terima kasih Pak Kea Mbak Egesa Keisya dan juga Mbak Susi atas kedatangannya selama 30 menit tadi kita menemani dimas di ajang dan neutralis saya Denny Sumira di sini serta kita undur diri terlebih dahulu tetap saksikan Netra Channel podcast Cedek Gening Kerbanggaan kita ada dimananya Facebook di Youtube dan di IG Instagram pokoknya like kita juga ada ya kita juga ada loh Netra Ngaji yang pengen spiritualitasnya bagus semakin berkembang kajian-kajiannya pantengin aja kita podcast Cedek Gening Avan Jormais sampai jumpa lagi terima kasih Terima kasih telah menonton!